selamat datang di luciana official this is my first video perkenalkan aku luciana seperti judul yang sudah kalian baca disini aku akan menceritakan tentang perjuangan aku untuk sembuh dari jerawat parah sampai akhirnya di titik ini oke oke langsung aja disini aku akan menceritakan ke kalian semuanya gimana awalnya aku bisa dapet jerawat separah ini oke jadi aku jenis kulitnya adalah berminyak dan juga ada area tertentu yang emang kering banget tapi cenderung berminyak parah dan aku itu udah berjerawat mulai dari masa puberatas cuman waktu itu ya jerawat 1-2 gitu-gitu aja sih gak yang sampai banyak banget gitu gak nah sama akhirnya aku tuh tahun aku jaman-jaman SMA gak pernah pakai sebum muka gak pernah pakai apa ya selanjutnya pembersih wajah dan sebagainya itu aku gak pakai sama sekali sampai lulus SMA karena kayak aku gak aware dengan muka aku dan aku juga gak punya uang ya waktu itu untuk biaya-biaya untuk perawatan wajah kayak gitu nah sama hanya aku lulus SMK dan kemudian aku bekerja di tahun 2009 kemudian di tahun 2009 itu mulai deh karena udah berpenghasilan aku nyoba-nyoba produk-produk yang dijual secara umum waktu itu nah dijual secara umumnya itu kayak beberapa merek itulah di pasaran kayak PONS OLE kemudian ada GARNIER cuman pada saat itu aku coba yang paling cocok sama aku itu adalah PONS nah aku pakai PONS dan aku udah gak pernah jerawatan lagi sampai tahun 2015 kalau gak salah sampai tahun 2015 aku sampai sekali gak jerawatan muka aku bersih karena aku lajin pakai kiri-kiri malam PONS kemudian pakai facial femenya PONS ya ada sih jerawat 1,2 itu pun kalau pas lagi aku menstruasi gitu ya guys misalkan akhirnya tahun 2015 itu aku bangun rumah di dalam toko renovasi rumah total nah ini aku harus karena itu renovasi total jadi aku harus kayak pindah gitu sementara nah aku ini yang ngekos gak jauh dari rumah ternyata di tempat kosan aku itu gak ada air pump adanya air sumur dan aku masih gak aware ternyata muka aku itu sensitif banget jadi aku pakai air sumur untuk mandi dan juga cuci muka tetap memindahkan produk dari PONS tapi akhirnya tumbuh jerawat 1,2,3 hanya lumayan banyak gitu sih tapi gak parah ya waktu itu gak parah banyak tapi gak parah itu intinya dan aku ngerasa kayak oh mungkin muka aku lagi eh bukan bukan lagi ya tapi muka aku mungkin udah bosen kali pakai PONS udah akan sekitar 5 tahunan aku pakai PONS jadi kayaknya muka aku udah bosen nih aku cobalah beberapa produk yang lain kayak OLE kemudian ada juga apa sih waktu itu atau Garnier aku udah cobain semuanya dan gak ada yang cocok makin memperbanyak jerawat aku nah akhirnya tahun 2015 itu aku coba searching-searching di Instagram kayaknya skincare apa yang cocok buat aku akhirnya aku nemu waktu itu namanya salah satu inilah produk kecantikan aku sebutin aja karena disini emang dia bagus banget buat kulit aku pada saat itu ya aku pakai Iron Beauty Care yang BC itu ada di Bandung kalau gak salah jadi waktu itu aku konsol langsung sama adminnya yang di Bandung terus aku foto kondisi muka aku aku ceritakan apa aja yang pernah aku pakai produk apa aja yang pernah aku pakai terus habis itu riwayatnya seperti apa aku ceritain semuanya by chat itu di line kemudian di balik sama dia terus dia rekomendasikan beberapa skincare untuk aku dan aku transfer kemudian dikirim lah rumah aku coba dan ternyata itu berhasil banget itu ngefek jerawat aku pemakaian 2 bulan gak usah itu benar-benar hilang sembuk aku makin cerah dan akhirnya aku narusin pakai perawatan dari Iron itu sampai tahun 2016 pertengahan that's why kenapa aku stop Iron sebenarnya aku stop karena kesalahan aku sendiri ya guys jadi waktu itu muka aku udah bersih banget udah gak ada masalah ini ini fotonya kalau kalian ingin tahu oke itu adalah foto aku ketika aku menggunakan produk Iron selama 1 tahun dan gak ada masalah semuanya udah selesai udah beres dan bersih banget gitu ya kemudian aku lihat teman-teman tuh mukanya pada glowing pada cantik shiny gitu biasalah ya perempuan gitu ngerasa kayak wow aku pingin deh kayak gitu gitu ya baiklah akhirnya aku tanya-tanya doang ke teman-teman gimana mereka bisa dapetin kulit yang kelihatan shiny kelihatan bersinar kelihatan sehat banget gitu terus habis itu karena pada saat itu kulit aku ya fine-fine aja kan biasa aja gak yang kelihatan gimana-gimana banget gitu bersih dan gak bercerawat waktu itu intinya cuman pengen kelihatan lebih biasa manusiawi gitu pada saat itu terus ada yang nyaranin jadi teman aku tuh nyaranin aku ke salah satu klinik yang ada di Surabaya gitu adahlah namanya gak perlu aku sebutin si klinik ini di klinik N istilahnya di klinik N gitu aku kesannya dan aku ditreatment ketika ketemu dokternya dokternya bilang oh ini ditreatment aja untuk ngangkat komedo-komedonya terus ngilangin bakal noda bekas cerawatnya gitu dan untuk memancarakan lagi ngangkat tone kulit wajahnya gitu terus laki-laki aku ngintin aku dipiling ini aku dipiling dan mbaknya bilang itu bakalan cuma 1-3 harian bekas pilingnya itu dan aku pikir seperti itu tapi ternyata aku pakai produk dari klinik itu dan setelah melakukan treatment piling no no bukan di piling maaf maaf sorry sorry dia apa sih misalnya apa ya lupa deh apa sih ya pokoknya yang dibersih ini tuh lupa namanya ntar kalau aku ingat aku tulis ya aku lupa banget soalnya bukan di piling pokoknya intinya dibersih ini tuh loh guys nah intinya gitu deh ntar aku kalau ingat aku tulis disini nah oke jadi setelah dibersih ini tuh ternyata setelah 3 hari yang aku rasain yang aku lihat muka aku gak makin better tapi kayak timbul beruntusan kecil-kecil so gak pakai lama setelah 2 minggu setelah treatment itu aku balik lagi doang ke sana untuk tanya ke dokternya woy muka aku jadi beruntusan kecil-kecil beruntusannya itu kayak foto yang ini guys oke jadi beruntusan kayak gitu terus kata dokternya oh iya itu lagi detox kita dalam proses detox yang akan terjadi jadi semua jerawat-jerawatnya akan dikeluarin semuanya dan tapi nanti yang akan bener-bener berusia oke aku percaya dong karena itu dokter yang ngomong dan akhirnya aku di treatment lagi deh udah berbagai treatment sampai akhirnya enggak aku makin keluar jerawat jerawat-jerawat besar-besar jerawat besar-besar terus kemudian aku balik lagi ke dokternya kayaknya kurang lebih sampai 2 bulan aku pakai produk itu 2 atau 3 bulan aku lupa jerawat aku makin banyak dan itu makin gede-gede dan kata dokternya emang masa detoxnya 3 bulan tapi ada aku bilang enggak mungkin lah detox lu sampai selama itu tadi aku bilang kayaknya aku enggak cocok dari situ stop aja oke aku nurut dong sama adikku aku stop di klinik terus aku enggak berhenti di situ aku cari harus kemana lagi ya ini karena itu posisinya aku udah jerawatan banyak banget jerawatan banyak tapi yang enggak sampai apa ya misalnya enggak sampai iritasi gitu di muka aku jerawat aku banyak sih gitu hanya setelah jerawat aku banyak itu aku memutuskan untuk datang ke klinik dimana isinya di dalamnya adalah spesialis kulit dan kelamin semuanya dokternya salah satu klinik juga dari Surabaya isinya dokter-dokter spesialis kulit ketika aku pertama datang aku di bersihin mukanya terus habis itu di peeling terus habis itu dan peelingnya tuh panas banget sih guys aku enggak tahu ya tuh di apain pokoknya rasanya panas banget panas panas sumpah terus habis itu dikasih minum dikasih obat minum dikasih obat minum terus dikasih beberapa skincare dan hari pertama aja aku pakai jerawat aku yang tadinya tuh misalkan ada cuma di area sekitar sini itu semua jadi full full face aku jerawat gede gede oke besar-besar guys sempat ngerasa apa ini detox lagi dan akhirnya dua minggu kemudian aku datang lah ke klinik itu lagi dan dokternya bilang ini adalah proses detox dan aku tanya berapa lama sekitar satu bulan dua bulan akhirnya aku siap tiga minggu sekali pasti kesana untuk treatment untuk facial oh my god baru ingat namanya itu facial guys di facial di facial terus dikasih obat minum lagi dikasih skincare lagi gitu orang yang skincare ada dia dan apa yang aku dapatkan guys ini dia jadi jerawat aku itu berasal parahnya karena kesalahan aku datang ke klinik mungkin klinik itu produk-produknya cocok untuk orang lain tapi ternyata tidak cocok untuk kulit aku dan memperbarah memperparah kondisi kulit aku yang tadinya kulit aku baik-baik aja jadi setara itu dan itu benar-benar sakit semua just lupa sakit bahkan aku bisa ngeluarin darah seger dari si jerawat itu tadi ketika aku lagi itu aku beneran gak bohong guys aku sampe ada di titik itu tapi aku gak tau kenapa ya kok bisa ngerasa yakin banget gak tau disini itu kayak yakin banget bakalan sembuh ini bakalan sembuh kok ini bakalan berakhir tapi aku gak tau kapan yakin aja sama Allah ini ujian buat aku gitu dan akhirnya disana setelah kulit aku separa itu ada omongan dari keluarga aku ibu aku bapak aku semuanya marah adik aku semuanya marah stop gitu akhirnya aku berhenti menggunakan semua produk itu dan aku benar-benar stop selama satu bulan bukan hopeless ya tapi kayak mencoba menenangkan diri menenangkan pikiran mencari solusi untuk cerotaku ini dan akhirnya aku mendapatkan solusinya atau mendapatkan hidayah dari Allah mendapatkan petunjuk dari Allah setelah satu bulan aku diemin gak ngapa-ngapain muka aku yang pada saat itu udah separah itu guys nah untuk tahu next ceritanya akan aku buat di video selanjutnya setelah tetap tetap dan tonton video berikutnya guys thank you for watching buat teman-teman semuanya video ini cukup disampai disini jangan lupa di like comment and di subscribe karena pasti subscribe kalian komen kalian like kalian bikin aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya jangan forget ya guys di video selanjutnya kalau kalian kepo dengan kelanjutan dari cerita aku survive dari jerawat thank you bye-bye bye